Kebijakan membeli bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah per hari Jumat Nanggal 1 Juli 2022 belum diterapkan. Kami sempat memantau di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Gajah Mada dekat pintu gerbang Masur Rembang dari arah Semarang, Jumat pagi. BBM jenis Pertalite habis karena sehari sebelumnya sudah rame dibeli masyarakat yang sengaja mengisi full tangki kendaraan mereka. Sedangkan untuk BBM non-subsidi, semua tersedia. General Manager Kawasan Hotel dan SPBU Gajah Mada Rembang, Muhammad Iltiza Mustafi'i menjelaskan pianya menerima alokasi Pertalite 8 ton per hari. Umumnya baru habis selama 1 hari, tapi saat tanggal 30 Juni kemarin itu langsung habis dalam tempo waktu 7 jam. Diduga masyarakat terdampak oleh rencana pemberlakuan beli Pertalite pakai aplikasi sehingga mereka buru-buru membeli sebelum penerapan kebijakan tersebut. Padahal pertanggal 1 Juli 2022 di Kabupaten Rembang belum memberlakukan aplikasi MyPertamina, melainkan baru tahap uji coba dengan meminta masyarakat mendownload aplikasi MyPertamina terlebih dahulu. Pia SPBU juga membentuk tim khusus guna memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menanyakan aplikasi MyPertamina. Hari ini per pagi ini habis, karena memang konsumen memburu Pertalite ini begitu luar biasa. Misinya itu full tank semua. Biasanya mas, hari normal itu catah habis berapa hari, ini habis berapa jam? Normal biasanya kalau 8 ton itu bisa 1 hari 24 jam, ini 8 ton 7 jam kita lukis. Operator SPBU sendiri sudah mendapatkan pembekalan untuk menjalankan program MyPertamina. Eva Rahmah, salah satu operator SPBU, menganggap dengan adanya aplikasi, pelayanan akan menjadi lebih cepat. Tapi jika ada pembeli BBM subsidi belum mempunyai aplikasi, maka diarahkan untuk download dulu. Kira-kira itu kelebihan, kekurangannya bagaimana bagi operator sendiri? Lebih lamakah untuk melayani? Lalu bagaimana tanggapan sejumlah pembeli BBM? Nur Fadlan menilai ribet dan berharap dikembalikan seperti semula. Masyarakat inginnya dipermudah. Pembeli BBM lainnya, Miftakul Hanam berpendapat, kalau kebijakan itu demi kebaikan, baginya tak masalah. Tapi ia mengingatkan, tidak semua masyarakat mempunyai HP Android dan paham menggunakan aplikasi, sehingga harus tetap ada solusi bagi mereka. Kebijakan itu untuk kepentingan rakyat sih ya, nggak masalah. Jadi, yang terpenting itu kesadaran rakyat bahwa memang kebijakan yang diambil pemerintah itu untuk kepentingan yang akan datang. Saya kira ya manus-manus saja. Memang bagi yang awam itu otomatis, apalagi yang, apalagi yang kaptek ya, otomatis juga nanti akan menjadi kejaraan tersendiri. Dan itu kan harusnya pemerintah memberikan solusi gitu loh. Jadi, tidak hanya berubah peraturan, tapi ada solusi untuk bagi yang kena nyampaknya, seperti yang tadi yang saya bilang, kaptek apa yang lain. Warga yang ingin mendaftar sebagai pembeli BBM subsidi, per tanggal 1 Juli 2022, bisa melakukan pendaftaran kelaman, subsidi tepat.mypertamina.id. Kalau sudah, Anda bisa mulai menggunakan aplikasi MyPertamina. Caranya, download aplikasi MyPertamina di Google Play Store. Lakukan pendaftaran dengan klik daftar bagi yang belum memiliki akun. Isi data diri secara lengkap dan pastikan diisi dengan data yang benar. Apabila sudah berhasil masuk, aktifkan akun aplikasi pembayaran link aja. Kalau belum memiliki aplikasi pembayaran link aja, diharapkan untuk segera download dan lakukan aktifasi. Kalau sudah, pastikan saldo di aplikasi link aja cukup untuk melakukan pembelian BBM. Bisa isi saldo di Alphamart maupun Indomaret. Anda bisa melakukan pembelian dengan membuka aplikasi MyPertamina. Pada laman awal aplikasi MyPertamina, klik opsi bayar. Pindahkan QR kode yang tertera di mesin elektronik data capture atau EDC SPBU Pertamina. Apabila jumlah liter dan harga yang tampil di layar telah sesuai, konfirmasi pembelian dengan klik bayar. Sudah seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!